Ada seorang pria di masa Nabi Muhammad Sob, namanya adalah Safi Ibn Sayyad. Namanya Safi, putra dari Sayyad. Dia hidup di masa Nabi Muhammad Sob dan dia seorang anak laki-laki yang dibesarkan pada asalnya dari keluarga Yaudi. Dia sangat membenci Rasulullah Sayyad. Dan mereka berkata bahwa anak laki-laki ini, Safi Ibn Sayyad, dia dapat memberitahumu apa yang kau pikirkan. Dia punya kemampuan tertentu. Ini kisah nyata. Ini dalam sahih. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Rasulullah Sayyad mendengar tentangnya. Suatu hari beliau pergi untuk mencari tahu apakah dia benar Dajjal atau bukan. Beliau pergi bersama Umar bin Khattab R.A. dan mereka menuju sebuah desa di mana Safi Ibn Sayyad berada. Dan anak itu sedang duduk, bermain-main dengan sesuatu. Ketika Rasulullah Soh mencoba mendekat, Umar bin Khattab bercerita, beliau pindah dari pohon ke pohon. Rasulullah bersembunyi di balik pepohonan. Beliau mencoba mendekati anak ini dan mencoba mendengar apa yang dikatakannya. Anak itu mengucapkan sesuatu, beliau ingin mendengar apa yang dikatakannya. Seiring Rasulullah Soh mendekati Safi dengan sangat dekat sampai mendengar perkataannya, tiba-tiba ibu dari anak itu melihat Rasulullah Soh dan ibunya berkata, Wahai Safi, di sana ada Muhammad, dan Safi menengadah dan berhenti berbicara. Safi menjadi sangat marah. Dia sangat membenci beliau, Soh. Entah mengapa. Rasulullah Soh bersabda, Andai saja ibunya tidak melihatku, aku bisa mendengar sedikit pelagi, dan aku akan tahu dia dajal atau bukan, karena orang-orang berkata bahwa anak itu adalah dajal, bahwa dia akan muncul dari sana dan dia akan menjadi dajal. Rasulullah Soh berkata pada anak itu, Aku menyembunyikan sesuatu dalam pikiranku, di dalam dadaku di mana aku ingin agar kau mencoba menebak apakah itu, dan anak itu melihat, sedikit mengernyitkan dahi dan berkata, Aduh! Aduh! Aku hanya bisa mendapatkan aduh! Aduh! Rasulullah Soh bersabda, Semoga kekuatanmu tidak bisa melebihi itu. Rasulullah Soh berkata padanya, Apakah kau percaya bahwa aku ini utusan Tuhan? Dia berkata, Hanya jika kau percaya bahwa akulah utusan Tuhan, dia berlaku agak sombong dengan berkata, Akulah yang utusan Tuhan, Rasulullah Soh berdiri dan pergi. Umar bin Khattab bertanya, Apa artinya aduh? Kata apakah yang kau sembunyikan dalam dirimu? Tanda petik ganda tutup. Beliau bersabda, Aku menyembunyikan kata aduhan. Aduhan artinya, Asap atau kabut dan anak itu menebak separuh darinya. Anak laki-laki ini, Safi Ibn Sayyad tumbuh besar, dan dia tinggal di Madinah. Dia pada akhirnya masuk Islam dan dia menikah. Dan mereka berkata bahwa dia punya sekitar sepuluh anak. Dan para sahabat selalu menghindarinya, karena mereka tidak merasa nyaman berada di dekatnya. Suatu hari, mereka melakukan perjalanan haji. Lalu ketika mereka pulang dari berhaji, pada perjalanan pulang, seorang sahabat dari Rasulullah Soh, Abu Said Al-Hudri Radiyallahu Anhu, duduk di bawah sebuah bayangan dari sebuah pohon dan kemudian Safi Ibn Sayyad dengan membawa barangnya duduk di samping sahabat tersebut. Sahabat tersebut merasa tidak nyaman di dekatnya, dan berkata, ada banyak tempat bertedur di sini, kau bisa duduk di tempat lain, jadi Safi mulai menangis. Safi Ibn Sayyad menangis. Dia bertanya, kenapa kau menangis? Safi berkata, ini karena orang-orang berkata bahwa aku adalah Dajjal dan lain-lain. Safi menatap sahabat dari kaum Ansar ini, dan berkata, kau harus tahu bahwa sesungguhnya kau sangat berpengetahuan luas. Kau harus tahu bahwa Ad-Dajjal bukanlah Muslim sementara aku seorang Muslim. Dia tidak menikah tapi aku menikah. Dia tidak dapat punya anak, tapi aku punya anak. Dan dia tidak bisa memasuki Mekah atau Madinah, tapi aku di sini. Sahabat itu berkata, demi Allah, kau benar. Argumenmu benar juga. Kemudian Safi Ibn Sayyad berkata padanya, tapi kau tahu, nama itu, Dajjal, cukup bagus. Dajjal nama yang keren karena dia punya kekuatan. Aku tidak keberatan jika aku benar-benar Dajjal. Lalu sahabat itu berdiri dan berkata, tolong menjauhlah dariku. Kemudian dia menjauhi Safi. Di belakangnya, Safi Ibn Sayyad tertawa-tawa. Jadi Safi adalah orang yang sangat aneh. Setelah wafatnya Rasulullah S.A.B., ada sebuah peperangan besar yang terjadi dengan Musailamah Al-Khazab, di mana ratusan penghafal Al-Quran terbunuh. Dan mereka melihat Safi Ibn Sayyad berperang bersama mereka dan mereka mencari jasadinya, dan mereka berkata, kami tidak bisa menemukannya, baik di antara yang sudah mati atau yang masih hidup, semua anak-anaknya meninggal, istrinya juga meninggal. Dan setelah perang itu, mereka tidak bisa menemukannya sama sekali, dia menghilang. Inilah kisah Safi Ibn Sayyad. Jadi walau-walam, apakah dia Dajjal atau tidak? Umar Ibn Al-Khattab era berkata, aku sering berkata di hadapan Rasulullah S.A.B., demi Allah dia adalah Dajjal dan beliau tidak menyangkal perkataanku dan tidak membenarkannya. Beliau diam saja. Jadi perkara Dajjal sangat aneh dan misterius sampai dia sungguh muncul.